Pemerintah berjanji memperlancar arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan menindak tegas pelaku usaha yang menyimpan kontainer di pelabuhan lebih dari 30 hari. Memasuki bulan Ramadan, pemerintah akan mempercepat arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok hingga waktu bongkar muat sampai barang keluar pelabuhan atau dwelling time bisa lebih singkat. Menko Perekonomian Hairul Tanjung menargetkan waktu dwelling time akan dipersingkat dari rata-rata 6 menjadi 4 hari hingga akhir tahun ini. Langkah tersebut dilakukan lewat pembendahan pelayanan di pelabuhan dengan mengurangi tingkat kepadatan kontainer menjadi kurang dari 65% serta mempercepat pembangunan terminal peti kemas kali baru. Langkah-langkahnya sudah kita putuskan agar masalah ini betul-betul bisa segera kita laksanakan. Aturan-aturan yang mendukung akan segera kita keluarkan agar nanti betul-betul barang yang lewat dari 30 hari tidak akan kita toleran lagi keberadaannya untuk ada di terminal Tanjung Priok. Nanti tentu ada mekanisme-mekanisme lanjutan ya apakah di Dirjen Bia Cukai ataupun juga yang dilakukan oleh OP di Pelabuhan Tanjung Priok ini. Untuk mempercepat arus logistik di Pelabuhan Tanjung Priok, pemerintah menyiapkan berbagai aturan pendukung. Di antaranya memberi sanksi kepada pelaku usaha yang menyimpan barang lebih dari 30 hari. Dirjen Bia Cukai Agung Kuswandono mengaku pihaknya akan memperketat aturan penyimpanan peti kemas di Pelabuhan. Dalam aturan itu pemerintah akan mengambil alih barang yang tidak diambil pemilik dalam waktu 60 hari. Nah sekarang kita berusaha bekerja keras untuk membantu yang pre-clearance supaya cepat dengan cara ini apa namanya, satu pre-notifikasi. Jadi dia menyerahkan dokumen duluan sebelum barangnya datang. Jadi kita sudah siap begitu barang datang, siap kita proses gitu kan. Karena cara ini yang dilakukan di luar negeri. Negara-negara maju modelnya seperti itu. Memang barangkali nanti akan ada kegerugian karena biasanya orang ngasih dokumen gitu kan. Sekarang semua lewat IT, kuncinya IT. Pemerintah mengakui infrastruktur pendukung seperti akses masuk pelabuhan masih kurang memadai. Karena itu pemerintah akan mempercepat proses pembangunan dua ruas jalan tol Cilinjing Tanjung Priuk serta pembangunan rel kereta yang masih terkendala pembebasan tanah. Serta memperbaiki manajemen lalu lintas di sekitar pelabuhan. Riti Syarif dan Joydi Dompas, Berita 1, Jakarta.